Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini Berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri Yang berada di Pancoran, Jakarta Selatan Selamat sore Brigadir Susan akan mengajak Anda untuk memantau Bagaimana kondisi lalu lintas pada sore hari ini Tepatnya di ruas persimpangan Pancoran sore hari ini Kondisi lalu lintas menjelang berakhirnya perkantoran pada sore hari ini Memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada kawasan ini Baik dari arah Magarai atau Supomo yang akan menuju ke arah Kalibata Maupun lurus menuju ke arah Pasar Minggu pada sore hari ini Memang perlambatan terjadi menjelang traffic light dengan antrian Berkisar 200 meter ke belakang dari arah Magarai pada sore hari ini Dikarenakan memang adanya penyempitian jalur yang perlu anda antisipasi Yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan Atau kepadatan pada kawasan ini Dan dari arah Magarai yang akan berbelok ke arah Gatot Subroto Maupun yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Cawang Maupun Celelitan juga memang sekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan Yang perlu anda antisipasi ketika anda akan melintas kawasan ini Sedangkan kondisi lalu lintas sebaliknya Yakni dari arah Pasar Minggu Kalibata Yang akan menuju lurus ke arah Magarai juga pada sore hari ini Terpantau cukup ramai dan lancar Terlihat juga antrian hanya terjadi menjelang traffic light saja Namun selepas traffic light juga sesekali terjadi imbas dari adanya galian kabel pada kawasan ini Yang perlu anda antisipasi Sedangkan arah belok ke arah Gatot Subroto juga terpantau lancar Dan dari arah Kalibata yang akan berbelok ke arah Cawang Juga masih terpantau cukup ramai dan lancar Bagi anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati Dan selalu berkonsentrasi Dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat dan juga kendaraan di median jalan Yang menjadi salah satu faktor yang perlu anda antisipasi Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah MT Hariono Yang akan menuju ke Gatot Subroto Maupun yang berbelok ke kiri Menuju ke arah Pasar Minggu Maupun yang akan berbelok ke kanan Menuju ke Magarai pada sore hari ini Juga terpantau cukup ramai dan lancar Bagi anda yang akan melintas untuk Kami himbau tidak memasuki jalur busway Dan juga selalu menjaga jarak aman Serta menjaga laju kecepatan kendaraan anda Ketika anda akan melintas kawasan ini Dan bagi anda Jika anda merasa lelah di jalan untuk selalu beristirahat Sebelum memulai perjalanan anda Dan kami himbau untuk selalu mengutamakan keselamatan diri anda pribadi Maupun pengendara lainnya Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 Dan SMS center kami di 9-1-1-9 Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini Semoga bermanfaat, selamat sore dan salam presisi Waka Polri Komjen Pol Agus Andrianto Pada Rabu pagi Resmi melepas personel Polri yang akan bertugas Dalam kontingen PPB Pada emisi perdamaian di Republik Afrika Tengah Mewakili Kapolri Pelepasan oleh waka Polri ini Digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan Selain waka Polri Upacara pelepasan kontingen Garuda Bayangkara ini Juga dihadiri oleh Kabar Esrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada Kadif Hubinter Irjen Pol Krishna Murthy Dan Karopen Mas Polri Brigjen Pol Truno Yudowisnu Andiko Terdapat 140 personel kontingen Garuda Bayangkara Satuan tugas Form Police Unit 6-K Pada penugasan misi pemeliharaan perdamaian PPB Ke negara Afrika Tengah kali ini Kontingen ke-6 ini adalah pengiriman keberlanjutan Misi perdamaian Indonesia Oleh Polri ke negara Afrika Tengah Yang telah dilakukan sejak 2019 Misi minus ke Afrika Tengah Tahun 2024-2025 Merupakan tahun ke-6 keikut sertaan kontingen Polri Dimana pada periode sebelumnya Kontingen Polri telah mampu menunjukkan kiprah Dan kemampuan terbaik di daerah misi tersebut Sehingga mendapatkan penghargaan dari Presiden Afrika Tengah Atas partisipasi kontingen Polri Yang turut membantu pengamanan pemilu Apresiasi dari Deputy of Special Representative For the Secretary General Madam Jean Adamson Terhadap kinerja kontingen Polri Saya minta kontingen Satgas Garuda Bayangkara ke-6 Minuska Saat ini nantinya dapat mengukir prestasi Dan menunjukkan kinerja terbaiknya Sebagaimana yang telah dicapai oleh Pemirsa Mabes Polri terus memastikan komitmennya Dalam mendukung terciptanya perdamaian di seluruh dunia Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Hal ini disampaikan oleh Karomis Interdif Hubindar Polri Brikjan Poli Yaya Ahmudiarto Usai upacara pelepasan kontingen Garuda Di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan Pelepasan 140 personil Polri ini Menjadi bagian dari kontribusi panjang Indonesia Yang telah dilakukan sejak 1989 Sejak 35 tahun lalu Indonesia telah mengirimkan Tidak kurang dari 3.300 personil misi perdamaian Ke berbagai negara di penjuru dunia Pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian PBB ini Juga merupakan bentuk komitmen Polri Yang kini berada di urutan ke-7 Pada top 10 of police contributing country Karena Polri Bagian dari negara NKRI Yang bertugas Mendukung Kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia Salah satunya adalah Dengan mengirimkan Satuan tugas Pempolis Unit Dan atau individual police officer Dalam rangka Mendukung kegiatan Misi pemeliharaan perdamaian PBB Yang Hal itu Didasarkan pada Konstitusi kita Anil R4 Membukaan Undang-Undang Dasar 1145 Dimana Indonesia Berperan aktif Menjaga ketertiban dunia Kita beralih ke informasi berikutnya Kapolda Jawa Barat Irjan Pol Ahmad Wiyakus Didampingi Waka Polda Jabar Menyambut kedatangan Irwil 1 Ituasum Polri Prikjen Pol Agus Saripul Hidayat Beserta tim Pada kegiatan audit Kinerja Ituasum Polri Tahap 2 Tahun Anggaran 2024 Audit yang berlangsung Di Polda Jabar ini Berfokus pada Aspek pelaksanaan Dan pengendalian kinerja Kegiatan audit Kegiatan audit merupakan agenda rutin Yang dilakukan Ituasum Polri Untuk mengevaluasi kinerja Polda Jabar Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dalam kesempatan ini Tim Ituasum Polri Akan memeriksa berbagai aspek Mulai dari pelaksanaan tugas operasional Manajemen sumber daya Hingga tata kelola administrasi Kepolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus Dalam sambutannya menyatakan Bahwa Polda Jabar siap Dan terbuka menerima tim audit Ia berharap Kegiatan ini dapat menjadi momentum Untuk meningkatkan kinerja Polda Jabar Dan mencapai hasil yang optimal Dalam menjalankan tugas Ini harus dipanggil jawabkan Dan disampaikan Secara gampang Polda tim Masri Tidak ada diteruskupin Kawabun itu ada Memuat yang terbaik Yang setelah ini Para kasater Apapun yang menjadi Menjawab masing-masing kasater Sesuai dengan Objek audit nanti Ya setelah audit ini tentunya Sampai yang sepenuhnya Pada tim audit Kemudian juga Pada kasater juga sama ya Bersiapan secara Objektif Sehingga nanti kita Mendapatkan Tiba-tiba Dan itu Dan masukkan Untuk proyekan Ke depan Audit kinerja Itwasum Polri Tahap 2 Tahun anggaran 2024 Di Polda Jabar ini Akan berlangsung Selama beberapa hari Tim Itwasum Polri Akan melakukan Pemeriksaan lapangan Memancara dengan Para stakeholder Dan analisis data Hasil audit akan Digunakan sebagai Bahan evaluasi Dan rekomendasi Untuk meningkatkan Kinerja Polda Jabar Di masa mendatang Dari Humas Polda Jawa Barat Melaporkan untuk Polri TV Polres Bangkalan Meningkatkan Intensitas patroli Di sejumlah objek vital Termasuk di kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan Langkah ini Dilakukan sebagai Respons terhadap Potensi gangguan Keamanan yang dapat Menghambat kelancaran Proses pemilu Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya Mengungkapkan Keamanan merupakan Prioritas utama Mengingat Pilkada 2024 Merupakan momentum Penting Di Kabupaten Bangkalan Kapolres Bangkalan Menambahkan Bahwasannya Ops Mantap Praja Semeru 2024-2025 Merupakan patroli Yang dilakukan Personil Gabungan Satgas Operasi Mantap Raja Semeru 2024-2025 Hal ini Mencerminkan Komitmen kepolisian Dalam menjaga Stabilitas daerah Dan melalui Langkah antisipatif ini Diharapkan Mampu menciptakan Rasa aman Dan meningkatkan Partisipasi publik Dalam proses demokrasi Selain patroli Intensif Polres Bangkalan Juga terus Berkoordinasi Dengan instansi Terkait Untuk memperkuat Kesiap siagaan Menghadapi potensi Ancaman Sinergi ini dilakukan Agar setiap Bentuk ancaman Terhadap keamanan Pilkada Dapat diantisipasi Dan ditangani Dengan cepat Dan tepat Tim pemenangan Pilkada Kabupaten Kebumen Saling bertemu Mendeklarasikan Zero Kenal Potbrong Di Kebumen Dua tim Mendeklarasikan Kebumen Menuju Zero Kenal Potbrong Dalam rangka Mewujudkan Situasi Kamtipmas Yang kondusif Di Satlantas Polres Kebumen Kapolres Kebumen AKBP Reki Melalui Kasat Lantas AKP Koyim Matur Rohman Mengatakan Deklarasi ini Merupakan Upaya Polres Kebumen Mewujudkan Pilkada Yang sejuk Dan tenang Tanpa Terganggu Kebisingan Suara Kenal Pot Adapun Peserta Deklarasi Merupakan Perwakilan Tim Pemenangan Paslon Bupati Arif Rista Dan Tim Pemenangan Paslon Bupati Lili Zain Serta Ikatan Motor Kebumen Menurut AKP Koyim Deklarasi Perlu Dilakukan Agar Masing-masing Tim Pemenangan Sepakat Menjaga Pilkada Yang tenang Tanpa Pelanggaran Kenal Pot Yang dapat Mengganggu Ketenangan Masyarakat Usai Deklarasi Di lapangan Uji Praktek Sim Satpas 1456 Polres Kebumen Para Peserta Menandatangani Hasil Deklarasi Tanda Sepakat Menjunjung Tinggi Kondusifitas Selama Tahapan Pilkada Dan saya Merasa Bangga Dari Kedua Paslon Tidak Ada Satupun Yang Menggunakan Kenal Pot Selanjutnya Kegiatan Ini Bukan Perintah Pak Kapolres Melainkan Perintah Laksun Dari Pak Kapolder Jadi Jadi Sama Dengan Perintah Sebelum Kita Melaksanakan Kegiatan Capres Cawapres Sama Pak Dirlantas Selalu Mewanti-wanti Memerintahkan Pada jajarannya Khususnya Kasir Lantas Jangan Pernah Ada Nalpot Burung Berkeliaran Di saat Kegiatan Kampanye Dan Ini Sudah Kita Laksanakan Kemarin Pemirsa Presisi Utama Kanserang Bali Usai Jeddah Berikut Ini